Kandidat Presiden pada pembelu Belarusia, Syedlana Sikhanouskaya pada rapuh 16 Desember menerima hadiah Tahunan Hak Asasi Manusia Parlemen Uni Eropa. Ia pun mengimbau agar Eropa lebih berani dalam mendukung oposisi Belarus. Presiden Parlemen Uni Eropa David Sassoli memberikan penghargaan kepada tokoh oposisi Belarusia, Syedlana Sikhanouskaya. Penghargaan hadiah Tahunan Hak Asasi Manusia dibuat Parlemen Uni Eropa untuk mendukung protes negara terhadap hasil pemilihan Presiden Agustus yang menurut Barat dan oposisi dicurangi kandidat Petahana. Sikhanouskaya dihadapan anggota Parlemen saat dia dan yang lainnya menerima hadiah 50.000 euro mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus maju. Ia pun meminta Eropa dan seluruh dunia untuk mendukung Belarusia dan lebih berani dalam keputusan. Puluhan ribu orang telah mengambil bagian dalam protes sejak pemilu, meskipun ada kebrutalan dan penahanan polisi untuk mengecam apa yang mereka katakan sebagai upaya Presiden Alexander Lukashenko untuk memperpanjang pemerintahannya selama 26 tahun. Uni Eropa, Inggris, Kanada, dan Amerika Serikat menuduh Lukashenko mempertahankan kekuasaan dengan mengadakan pemilu yang curang, memenjarakan lawan, dan memberangus media independen. Penghargaan Sakharov untuk kebebasan berfikir dinamai menurut pembangkang Soviet, Andrei Sakharov, diberikan setiap tahun. Pemenang sebelumnya termasuk Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela, oposisi demokratis Venezuela, dan aktivis pendidikan Pakistan Malala Yousafzai. Dari Brussels, Belgia, kontributor Nusantara TV melaporkan.